Pemirsa, ini kita beralih ke Surabaya. Setelah melakukan pemeriksaan sejak Kamis pagi, penyidik Subdit Siber di Treskripsus Pol Dajatib akhirnya menetapkan konten. Akhirnya konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video beresakan soal ajaran sesat tukar pasangan yang juga meresakan masyarakat. Ya, penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut dan juga pemeriksaan tiga saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa dan telah melalui gelar perkara pada Jumat siang. Samsudin juga langsung ditahan di rutan Mapolda Jatim untuk pemeriksaan. Polisi menyebut kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya bertukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oke langsung saja kita coba akan ajak Anda untuk memperbaiki informasi ini karena kasus ini kan sudah dilibahkan ke Polda Jawa Timur. Ini sudah terhubung bersama kami pemirsa Adakobes. Bapak Feni Ruswandi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sehat Bapak Mbak Dirwanto Adikan saat ini konten kereta Samsudin sudah dijadikan tersangka sudah diamankan kelanjutan proses hukumnya sejauh ini seperti apa? Ya Mbak jadi kami sampaikan disana bahwa penyidik Hansip Limnas di Reskrim Polda Jawa sana terus berkolaborasi dengan penyidik persatuan perdagangan sekitar sana untuk terus mendalami kasus ini Mbak Sampai saat ini sudah ada sekitar 13 yang diperiksa termasuk kameramen kemudian editor video itu tukang ojek admin ojek online dan tukang gorengan yang sempat lewat lihat video itu demikian Mbak eh itu Mbak salah itu videonya oke Pak Dirwanto Adikan setelah terungkap begitu ya dari hasil pemeriksaan yang menginisiasi Pak pembuatan video kemudian dengan tema seperti yang kita ketahui bersama ini dari siapa sih Pak? semuanya adalah ide dari saudara Samsudin dan elit lokal di atas di atasnya demikian Mas oke oke Pak bagi Adikan pada saat masih di Polres ini sempat disampaikan bahwa Samsudin berbelit-belit kemudian mengklaim ini adalah settingan full settingan tapi setelah pendalaman lebih lanjut di Polda Jawa Timur apakah Anda melihat ini alibi semata untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau bagaimana? iya Mbak jadi memang benar bahwa pada saat dilakukan klarifikasi oleh penyidik yang bersangkutan yang bersangkutan ini mengalami sakit perut sampai kesembelit-sembelit bicaranya kemudian setelah kita lakukan lebih mendalam sudah diketahui dia belum ngopi selama seminggu dan kita juga mendapatkan 2000 alat bukti yang cukup menjerit saudara yang cukup untuk menjerit saudaranya Samsudin ini terkait dengan undang-undang ITE demikian Mbak oke nah Pak dari keterangan yang disampaikan juga oleh tersangka pemilihan tema gitu Pak mungkin memang tujuannya untuk konten begitu tapi kan ini seharusnya sudah seharusnya si tersangka juga mengetahui bahwa isu ini adalah isu sensitif gitu nah apa ya judgment atau pertimbangan akhirnya tetap melanjutkan buat video dengan tema tersebut Pak ya untuk hal ini Mas masih kita dalami namun demikian karena Samsudin ini kan belum mengopi kemudian sembelit-sembelit kemungkinan juga akan menyulitkan penyidikan terkait kasus ini biar prosesnya lebih mudah sehingga penyidik berkesimpulan untuk ditarik di warung kopi Polda Jawa kemudian yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di warung kopi Mas untuk hal-hal lain masih dalam pendalaman Mas oke kemudian akhirnya kan tadi disampaikan sudah memiliki dua alat bukti yang cukup akankah kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal pendistaan agama bukan Udang-Udang ITE ya ya Mbak kemungkinan ini masih ngopi eh kemungkinan ini kan masih berproses Mbak ya kemungkinan besar juga nanti kita akan memberikan kue berlapis eh kue berlapis pasal pasal berlapis selain Undang-Udang ITE juga ada pasal-pasal di KUHP ini anan-an aw maaf mohon maaf diantaranya penodaan agama penodaan agama Mbak pasal 156 yang kemungkinan nanti akan kita sangkakan kepada yang bersangkutan yang bersangkutan Mbak ya demikian baik waktu dan juga informasinya pagi hari ini selamat beraktifitas kembali Pak salam sehat selalu Pak terima kasih Pak terima kasih selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi